harapannya Bang Opik, Mbak Meli dan teman-teman sehat walafiat di sana, begitu insyaallah Bang Opik ya waalikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, siap Bang wah, kami melihat cukup ramai ya, siapa saja itu Alhamdulillah ini dari teman-teman relawan semuanya yang kita telah berjalan sekian hari disini, Masya Allah luar biasa ya, kalau boleh mungkin diperkenalkan juga satu-satu nih Bang Opik nih, siapa saja nih Bang Opik baik, ada dari TDA, ada dari Sabat Palestine ada kemudian dari Kipro, ada juga dari Jakarta Sukses ya, Masya Allah ada lagi dari bapak teman-teman yang terganggu lagi, Mbak Melinya mana Mbak Melinya tidur nih, ya Bang baik Bang Opik, ini bersama dengan Mbak Meli Guslaw misi apa nih yang dilakukan Bang Opik ya Bang, jadi setelah melakukan beberapa kali konser di Indonesia untuk pengumpulan donasi kita, saya dan Meli berserta Palestina yang ingin memastikan bahwa dana yang telah dikukul itu sampai kepada tangan orang-orang yang tidak mendapatkannya kemudian saya sama Meli Guslaw ikut-ikut disini, menyaksikan langsung seperti apa prosesinya agar agar apa yang menjadi amanah dari masyarakat Indonesia selama dibuatkan konsep ya sampai benar-benar kami melihat langsung disana dengan Alhamdulillah hari ini pertama kita berangkat ke Turki ya kita langsung ambil satu posko di Bufar Palas namanya ada satu tempat ya tempat ini jadi posko kita nanti ya jadi kita keluar kemana nanti kita kembali ke rumah ini kita keluar kemana kita kembali ke tempat ini untuk koordinasi semua tim yang sudah berkumpul disini kemudian yang pertama kita kunjungin adalah finish satu tempat penampungan dari masyarakat Palestine dan Syria yang mengungsi ya tapi disini memang kita harus kerjasama dengan militer ya karena tempat ini apa sudah masuk wilayah Syria sudah masuk wilayah dan terkadang ada ketakutan bahwa ada ISIS ada apa-apa jadi kita harus kerjasama betul dengan pihak keamanan disini Alhamdulillah disini kan kita masuk kita membawa sekitar satu kontainer makanan ya makanan kita bawa kontainer kemudian kita kita serahkan langsung kepada orang-orang disana itu Alhamdulillah di kemudian ya pak ya pak berikan kami gambaran bagaimana kondisi para pengungsi ini bang supaya bisa terbayang begitu oleh kami ya jadi memang dalam kondisi yang musim dingin seperti ini yang kalau saya aja ini pakenya ini tidak berlapis-lapis ya jadi memang sangat butuh sekali penghangat makanan hangat kemudian pemanas gitu apa ya jadi luar biasa tapi satu hal satu hal satu hal ya kita ini sebenarnya cuma melengkapi saja jadi apa-apa yang tadi fasilitasi oleh pemerintah di sini yang menurut kami luar biasa dalam menangani pengungsi kita melengkapi kita membantu kita apa-apa yang kurang terutama ini ada dua nih kita selain ke Kilis ke satu tempat penampungan pengungsi ada satu lagi di Gaji Antep Gaji Antep ini ya satu tempat yang luar biasa ya yang kondisi mereka lapar kondisi mereka pusat kondisi mereka ya benar-benar sangat bahagia kita antarkan makanan ke mereka kita antarkan pemanas kita bawa selimut anak jadi Masya Allah luar biasa dan ini sampai besok sampai malam ini mungkin kita masih di sini kemudian kita menuju ke Beirut kita ke Lebanon disana kita ada beberapa apa tempat yang kita kunjungi ya untuk penggerahan bantuan juga masyarakat Palestina dan masyarakat dari kongsi suliah lainnya kita bisa bantu disana kemudian ya siap silahkan lanjutkan kita masih menyusul rencana bagaimana kita bisa memasukkan baguan ini ke Gaza kemudian ke Alkut juga ya disini kita bekerjasama dengan teman-teman yang juga terbiasa menyalurkan bantuan ke tempat-tempat itu untuk tempat-tempat yang aman yang bisa kita jangkau dengan baik maka kita akan datang langsung tapi mereka ingatkan kalau kita masuk ternyata gak aman seperti tempat-tempat tertentu mereka tahan kamu gak boleh masuk sini agar kan ini nanti kita kerjasama kita bikin MOU bahwa hari ini akan sampai ke tempatnya pada saatnya baik singkat bisa gak bang bang Novik suara hati para pengungsi palestinanya apa sih bang ya banyak-banyak mereka sebenarnya mereka sudah punya tempat yang layak tapi kita minta akibat terang mereka akhirnya mengungsi hampir rata-rata candanya ada sebuah tenda atau satu kontainer ada kontainer ya biasanya mereka tinggal di kontainer-kontainer yang sudah disetting dalamnya gitu ya mereka pasti punya ada suaminya yang hilang atau anaknya yang hilang atau pamannya yang hilang atau apa yang hilang gitu ya jadi mudah-mudahan mereka seperti apa ingin bangkit lagi ingin hidup lagi setelah itu dan luar biasa kita bisa lihat bahwa di tempat-tempat ini juga ada pendidikan gitu mereka ada tempat mereka belajar menulis mereka apa bergaul bersama mereka ya Masya Allah luar biasa ya ini cukup luar biasa baik terima kasih sudah berbagi bersama kami bersama pemirsa apa kabar Indonesia mudah-mudahan berjalan lancar semuanya ya doang warga negara doang mereka sudah memberikan bantuan harapannya bang opik mbak meli dan teman-teman sehat insya Allah ini setelah ke kemudian kilis kemudian kita ke Beirut besok dan insya Allah untuk bantuan selanjutnya kita tetap akan koordinasi dengan dengan teman-teman yang ada di Perkia ada di Jordan ada di Lebanon memasukkan kejahat memasukkan kejahat insya Allah baik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh siap bang kami melihat cukup ramai ya siapa saja itu alhamdulillah ini dari teman-teman relawan semuanya yang kita telah berjalan sekian hari disini masya Allah luar biasa iya kalau boleh mungkin diperkenalkan juga satu-satu nih bang opik nih siapa saja nih bang opik baik ada dari PDA ada dari sahabat palestini ada kemudian dari Kipro ada juga dari Dakar Sukses ya masya Allah luar biasa ada lagi dari bapak teman-teman yang main tergabung lagi mbak melinya mana mbak melinya tidur nih iya bang siap baik bang opik ini bersama dengan mbak meligus misi apa nih yang dilakukan bang opik iya bang jadi setelah melakukan beberapa kali konser di Indonesia untuk pengumpulan donasi kita saya dan Meli berserta Palestina sahabat palestina memanggil ingin memastikan bahwa dana yang telah dikumpul itu sampai kepada tangan orang-orang yang tidak mendapatkannya jadi kemudian saya sama Meli Kuslo ikut-ikut ke sini menyaksikan langsung seperti apa prosesinya agar agar apa yang menjadi amanah dari masyarakat Indonesia selama dibawakan konser sampai kami melihat langsung di sana dan Alhamdulillah hari ini pertama kita berangkat ke Turki ya kita langsung ambil satu posko di Bufar Palas namanya sebuah tempat tempat ini jadi posko kita nanti jadi kita keluar kemana nanti kita kembali ke rumah ini kita keluar kemana kita kembali ke tempat ini untuk koordinasi semua tim yang sudah berkumpul di sini kemudian yang pertama kita kunjungi adalah Kilish satu tempat penampungan dari masyarakat Palestina dan Suriah yang mengungsi tapi di sini memang kita harus kerjasama dengan militer karena tempat ini sudah masuk wilayah Syiria sudah masuk wilayah dan terkadang ada ketakutan bahwa ada isi ada apa jadi kita kerjasama betul dengan pihak keamanan di sini Alhamdulillah di sini kita masuk kita mendawa kita ke satu kontainer makanan makanan kita bawa kontainer kemudian kita bawa langsung ke Kilish kita serahkan langsung kepada orang-orang di sana Alhamdulillah diberi kemudahan iya bang iya kak berikan kami gambaran bagaimana kondisi para pengungsi ini bang supaya bisa terbayang begitu oleh kami ya jadi memang dalam kondisi yang musim dingin seperti ini yang kalau saya aja ini pakainya ini sudah berlapis-lapis ya jadi memang sangat butuh sekali penghangat makanan hangat kemudian pemanas gitu apa ya jadi luar biasa tapi satu hal satu hal ya kita ini cuma melengkapi saja jadi apa-apa yang saya dipasilitasi oleh pemerintah ke Kilish ini yang menurut kami luar biasa dalam menangani pengungsi kita melengkapi kita membantu kita apa-apa yang terutama ini ada dua nih kita selain ke Kilish ke satu tempat apa penampungan pengungsi ada satu lagi di Gaji Antep Gaji Antep ini ya satu tempat yang luar biasa ya yang kondisi mereka agak lapar kondisi mereka susah kondisi mereka ya benar-benar sangat bahagia kita antarkan makanan ke mereka kita antarkan pemanas kita bawa selimutkan jadi Masya Allah luar biasa dan ini sampai besok sampai malam ini mungkin kita masih disini mungkin kita menuju ke Merut kita ke Lebanon disana kita ada berapa tempat yang kita kunjungi ya untuk pengerahan bantuan juga masyarakat Palestina dan masyarakat dari fungsi suliah lainnya kita bisa bantu disana ya bang Opik ya siap ya silahkan lagi kita lagi bang silahkan lagi ya dan kemungkinan juga kita kita masih menyusul rencana bagaimana kita bisa masukkan bantuan ini ke Gaza kemudian ke Alkut juga ya disini kita bekerjasama dengan teman-teman yang juga terbiasa menyalurkan bantuan ke tempat-tempat itu untuk tempat-tempat yang aman yang bisa kita jangkau dengan baik maka kita akan datang langsung tapi mereka ingatkan kalau kita masuk ternyata yang aman seperti tempat-tempat itu mereka tahan kamu gak boleh masuk sini biarkan ini nanti kita kerjasama kita bikin MOU bahwa barang ini akan sampai ke tempatnya pada saatnya baik singkat bisa gak bang Bang Opik suara hati para pengungsi Palestina ini apa sih bang iya banyaknya mereka sebenarnya mereka sudah punya tempat yang layak tapi tiba-tiba akibat orang mereka hanya mengungsi dan hampir rata-rata kadangnya ada sebuah tenda atau satu kontainer ada kontainer ya biasanya mereka tinggal di kontainer-kontainer yang sudah disetting di dalamnya gitu ya mereka pasti punya ada suaminya yang hilang atau anaknya yang hilang atau pamannya yang hilang atau apa yang hilang gitu ya jadi benar-benar mereka seperti ingin bangkit lagi ingin hidup lagi percaya ada di Jordan ada di Lebanon memasukkan ke Gaza memasukkan ke Gaza insyaallah terima kasih telah menonton